Intro Buluhan anak di desa Urasa Bastom Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan setiap harinya mendorong sepeda yang mereka buat dari pampu dan kayu atau yang mereka sebut dengan sepeda patung untuk bersekolah mereka melintasi jalanan berkilometer untuk ke sekolah sepeda bambu yang mereka buat ini hanya dari bahan yang sederhana dan sangat berbeda dari bahan yang digunakan oleh anak-anak di kota lain yang ada di Indonesia pada umumnya sepeda bambu dari kayu bagi anak-anak sekolah dasar ini tidak hanya jadi kendaraan mereka jika pulang sekolah tapi juga menjadi permainan mereka ketika beristirahat dan usai pulang sekolah bahkan para anak-anak ini beratrasi dengan sepeda yang terbuat dari bambu dan kayu tersebut mereka sangat menikmati sepeda mereka bermain di lingkungan sekolah tidak ada rasa takut menaiki sepeda yang sangat sederhana itu tanpa ada rem yang menjaga diri mereka ketika menaiki sepeda bambu itu sepeda yang terbuat dari bambu dan kayu ini menjadi sebuah harapan dan mimpi mereka anak-anak sekolah di sekolah dasar negeri 436 Isongkaluan untuk bisa mendapatkan sepeda dari bapak presiden Joko Widodo sama seperti anak-anak yang lain di Indonesia yang telah mendapatkan sejumlah sepeda dari presiden Joko Widodo keadaan dan kondisi jalan yang serta medan di desa mereka menjadi mereka bermimpi bisa mempunyai sepeda yang terbuat dari bahan baku besi seperti sepeda pada umumnya kenapa pakai sepeda dari bambu deh karena saya mau dapat sepeda dari presiden Jokowi seperti anak yang lain nah sudah lama dapat pakai sepeda begini deh jadi tiap hari ke sekolah pakai sepeda bambu pulangnya bagaimana pakai juga pakai apa dibikinnya di rumah nah terus kalau pulang sekolah juga pakai juga kenapa pakai sepeda bambu adik karena saya mau dapat sepeda dari presiden Joko Widodo sama kayak ayah gila itu sepeda bambunya bikin sendiri ya sepeda patung atau sepeda bambu ini membuat para guru di sekolah dasar 436 Isongkaluan sangat mengapresiasi kreasi para anak-anak murid mereka karena pada usia yang begitu sangat dini mereka sudah bisa membuat sepeda walau bertahan bambu dan kayu dan menurut guru mereka dari sepeda bambu inilah para siswa ini memulai belajar naik sepeda hingga tidak sedikit ada siswa yang sudah bisa membawa motor hanya dari mempermainkan sepeda bambu tersebut guru mereka juga berharap klat sepeda patung yang terbuat dari bahan bambu dan kayu tersebut berubah menjadi sepeda seperti sepeda yang para anak-anak kota pakai bahkan bisa berubah menjadi sebuah sepeda motor daya ciptanya membuat sesuatu karya nyata yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupannya kedua itu bisa mempercepat anak mengendarai sepeda motor karena membantu itu dengan latihan seperti itu sepeda bambu melatih keseimbangan menguasai itu setirnya harapannya seperti itu jadi merupakan suatu impian mereka kalau kita belajar sepeda bambu suatu saat bambunya akan berubah menjadi sepeda motor yang betul sepeda patung ini sudah sangat jarang ditemukan di Indonesia sepeda ini dikreasi sepeda tradisional yang dibuat sendiri di Bastam Utara Tepatnya di wilayah Desa Urasa Kabupaten Luhu Sulawesi Selatan dari Bastam Utara Kabupaten Luhu Jumf Rito Napa Sudai TV Terima kasih telah menonton